Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara, podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sumatera Selatan tidak hanya kaya dengan potensi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner saja, tapi juga memiliki wisata kesehatan yang tidak kalah dengan kota besar, bahkan di luar negeri. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia RC Chapter Palembang bakal menggelar ekspo yang berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Juni mendatang di social market. Dalam kegiatan ekspo tersebut, akan diikuti 28 tenan dengan partisipasi terbesar semua rumah sakit swasta di Sumsal. Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membawa sejumlah pengurus partai menyambangi kantor DPC Partai Gerindra Kota Solo di Keluruan Gilingan, Kecamatan Banjar Sari, Kota Solo pada Minggu 11 Juni 2023. Keratangan dari Putri Bungsu, politisi senior Akbar Tanjung tersebut, mengatakan dalam sambutannya hal ini telah ia rencanakan sejak lama. Bahkan Sekar menjelaskan, usaha dikukuhkan sebagai Ketua DPD II Golkar Solo, ia telah merencanakan pertemuan dengan sejumlah partai politik di Kota Pengawan. Dari pantauan Tribun Solo.com, Sekar bersama sejumlah pengurus DPD II Golkar Solo sampai di kantor DPC Gerindra sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan Sekar langsung disambut oleh Ketua Partai Gerindra Solo, Ardianto, beserta para pengurus partai. Dalam kesempatan tersebut, Sekar juga mengatakan dirinya sebagai Ketua DPD II Solo ingin membawa Golkar Solo memperkenalkan dan membangun hubungan yang baik dengan partai lain. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan terus mengajak masyarakat yang berpotensi tertular virus HIV-AIDS untuk melakukan screening dan tes. Upaya tersebut untuk menekan tingginya kasus penularan virus mematikan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Rosmini Pandin mengatakan saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Kabupaten Kota untuk memasifkan tim edukator. Selain itu pihaknya juga memastikan seluruh fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit melayani tes dan screening HIV. Untuk itu ia berharap masyarakat sadar untuk memeriksakan diri lebih awal. Rosmini menyebut angka penularan HIV-AIDS cukup meningkat. Bahkan kini telah menjangkiti anak-anak yang tertular dari orang tuanya. Sementara itu guru besar FKM Universitas Pejuang Republik Indonesia U Prima Kasar Prof. Arlin Tado menuturkan Pemprov Sulsel bertanggung jawab untuk menggerakkan Kabupaten Kota menanggulangi HIV-AIDS di wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat komisi penanggulangan AIDS KPA baik secara kelembagaan, program maupun secara finansial. Ia berharap Gubernur Sulawesi Selatan membuat surat edaran kepada Bupati Wali Kota agar bisa mengalokasikan anggaran khusus penanggulangan HIV. Dengan kata lain program tersebut dapat dijadikan mandatory spending money. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.